Rafael Alun kini menyandang status tersangka Ayah dari Mario Dandi ini ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi KPK menduga pejabat pajak Eselon 3 ini telah menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir Bentuk dugaan gratifikasi yang diterima Rafael Alun adalah uang Kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya seolah menjadi pintu masuk untuk memeriksa sang pejabat pajak itu Selain gratifikasi, Rafael juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yang terbaru, dua orang selebritis Indonesia berinisial R dan P dikabarkan terlibat kasus pencucian uang itu Nama yang paling kencang disebutkan adalah Rafi Ahmad Bukan tanpa sebab, bos Rans Entertainment itu terucap Menantu Rafael, Jeremy Emmanuel Santoso adalah manajer dari tim basket Rans Peak yang dimiliki Rafi Ahmad Namun hal ini hanyalah dugaan Kita tunggu saja siapa artis berinisial R dan P yang awalnya disebut oleh Indonesia Audit Watch atau E-Audit Duga yang menyuruh Anda Pak Yang menyuruh Anda siapa sih Pak untuk melakukan kayak gitu Pak Terima kasih Ya Saya